Pemirsa masyarakat Tanjung Cabung Barat kerap antri di sejumlah pangkalan gas yang ada di kota Kuala Tunggal untuk mendapatkan gas 3 kg. Terkait hal ini, pihak Disko Perindak menyebut ini dikarenakan keterlambatan pasokan gas dari Pertamina keagen dan pangkalan. Meski demikian, Disko Perindak pastikan gas 3 kg tidak akan langka. Kebutuhan masyarakat akan gas 3 kg di Kabupaten Tanjung Cabung Barat cukup tinggi, hingga membuat antrian panjang di pangkalan ketika adanya gas masuk. Terkait hal tersebut, Kabit Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Tanjung Cabung Barat Marhali mengatakan, sejauh ini dari pengawasan pihaknya, untuk saat ini gas 3 kg di pangkalan dinilai aman dan selalu tersedia di pangkalan. Akan tetapi, hanya terjadi keterlambatan jadwal pengiriman gas 3 kg dari agen menuju pangkalan. Dirinya mengatakan, dalam 1 kali masuk gas di setiap pangkalan, ada yang 160 tabung maupun 560 tabung. Sedangkan animo masyarakat dalam membeli gas 3 kg cukup tinggi, khusus masyarakat yang ada di kota Kuala Tunggal. Meski demikian, ia meminta pihak pangkalan gas untuk sportif, yakni dahulukan masyarakat sekitar pangkalan gas dan sisanya baru masyarakat dari luar pangkalan gas. Pertama, kita sudah melakukan pengawasan terhadap pangkalan, dan beberapa pangkalan sudah kita cek untuk distribusi gas ini. Ternyata masih mencukupi. Yang kedua, kita mengarahkan pangkalan, agar kita layani dan masyarakat sekitar, dan dikata jangan sampai ada kelakan MPB ini. Itu harapan kita bersama. Jangan membutuhkan ya? Ya, harapan begitu. Ketika memang sudah terlayani, baru jauh apa untuk masyarakat lain, Bang, ya? Ya, minima masyarakat kita dulu. Sesuai dengan area kita di mana tempat kita, apa nama itu, pangkalan kita berdiri di selain itu masyarakat. Berarti kalau pemasukan ini tetap 560 tabung, Bang, ya? Apa ada pengurangan juga pas KBBM ini? Kalau saya lihat, cek, dia variasi. Ada yang 120, ada yang 560. Kemudian juga, kalau kita lihat ke belakang, ada beberapa pangkalan juga yang terlambatan. Berarti itu jauh jadwal. Nah, beda jadwal lah ya. Meski demikian, Disko Perindak meminta pihak pangkalan tidak bermain atau tidak melayani masyarakat sekitar pangkalan. Jika ini terjadi, maka sanksi tegas akan diberlakukan, baik secara lisan, teguran, dan sanksi terberat yakni pencabutan izin pangkalan gas. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.